oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini bersama saya anggi maulana buat kalian yang baru mampir silahkan kalian subscribe terlebih dahulu silahkan kalian like kalian simak video video sebelumnya dan semoga ini memberi informasi buat kalian semoga bermanfaat oke di video sebelumnya kita pernah unboxing untuk mesin operasi maru ya ini untuk yang seri servo ya jadi ini mesin yang terbaru kemarin kita unboxing dan kita coba untuk merakit dan hari ini kita akan coba untuk mereview beberapa part atau fungsi dari beberapa komponen sekaligus kita mau coba untuk melihat bagaimana jalur benang, jalur 4 benang daripada mesin operasi ini karena di video sebelumnya ada yang request untuk tutorial bagaimana cara untuk memasang benangnya, nah sebetulnya di mesin ini sudah ada tutorialnya sudah ada jalur benangnya yang nanti akan kita coba lihat ya untuk kenampakan mesinnya seperti ini, ini untuk pengoperasian 4 benang ya jadi disini ada ada 4 untuk tightening untuk pengetatan benang ya kemudian di bagian belakang sini ini adalah seat benangnya ya ada 4 seat benang yang masing-masing jalurnya seperti ini jadi untuk yang pertama mungkin yang disini ya untuk yang pertama ini dia naik kesini oke habis itu dia masuk ke dalam besi yang melintang seperti ini baru kemudian setiap benang itu kita masukkan kita lewatkan di komponen ini seperti penggantung ya atau seperti tentengan nah untuk posisi benangnya untuk jalur benangnya untuk memasukkannya itu seperti ini ya oke kurang fokus oke jadi dia masuk di ada 2 lubang disini kita masuk yang pertama disini kemudian ke bawah ya ke bawah seperti ini ke bawah seperti ini ya kemudian baru naik baru kemudian dia turun ya untuk yang posisi salah seperti ini dia posisi salah ini kelewatan 1 tapi ini gak masalah ya cuma untuk biar bisa kenceng ini dia harus lewat ini dari ini ke bawah kemudian ke atas baru kemudian dia turun oke ya nah kemudian untuk turun dia ada di sini dia masuk ke dalam lubang yang ada disini kemudian dia masuk pada penjepitnya disini ini bisa kalian adjust ya dengan memutar seperti ini dia akan mengandor kalian jepit disini ini sesuai dengan kebutuhan ya tentu nanti kalau misalnya kurang kenceng itu hasilnya akan kurang kenceng juga hasilnya oke ya semua sama semua dipasang sama seperti ini kemudian untuk yang pertama untuk benang 1 dan benang 2 dia masuk ke atas sini untuk yang benang 3 dan benang 4 dia masuk ke bawah sini oke kita akan coba buka di bagian sini oke yang pertama ini ini bisa langsung kita buka seperti ini bisa langsung kita buka seperti ini kemudian untuk bagian sepatu ya sepatu disini oke ini cara menaikannya adalah dengan kita pijak pedal yang ini oke ya dan disini kalau kita amatin disini ada semacam pengunci ada semacam pengunci fungsi dari pengunci ini adalah dia memastikan dia tidak bergerak nah kita butuh untuk melepas ini caranya adalah dengan memejet tuas ini oke ini kita pencet seperti ini sampai sampai dia ini maksimal ya seperti ini ya baru ini bisa digeser ya coba kita keser ya sorry oke kita keser seperti ini oke ya nah sekarang sudah mulai kelihatan benangnya ya jalur benangnya sudah mulai kelihatan oke dan ini bisa kita ya bisa kita keser-keser ya kita udah coba lepasin ke samping kemudian kita coba untuk buka ini juga untuk membuka bagian ini table-nya ini kita harus ada disini ada ada tuas push ya disini ya ada tuas push ini kita pecat aja ya kemudian akan bergeser oke seperti ini untuk materialnya ini dia terbuat dari plastik dan diatasnya dari stainless steel oke dan ini adalah untuk kenampakan dari mesinnya oke dalam mesinnya seperti ini udah mulai kelihatan jalur benang sini dan kita perlu membuka satu part lagi yaitu disini oke kita harus buka ini dulu oke ini digeser gini aja bisa kemudian untuk membuka ini untuk membuka bagian ini untuk membuka bagian yang sini kita perlu menggeser seperti ini oke sampai kemudian bisa ditarik ke bawah oke seperti ini dan ini adalah jalur benang yang aku maksud tadi oke ya ini adalah jalur benangnya jadi kalau kita amatin disini ya kalau kita amatin disini ada 4 benang benang yang ini untuk tightening yang ini untuk pengencangan yang ini dia adalah yang ini oke kemudian untuk yang kedua ini yang bagian ini sorry kemudian untuk yang kedua ini ini dia adalah yang ini kemudian untuk yang benang ketiga dan keempat ini ya disini ketiga dan keempat ini dia adalah punya ini 1 2 ini 3 4 ini oke dan tadi kita sampai pada ini benang masuknya benang masuk dia keluar lewat sini lubang sini untuk benang ketiga dan keempat untuk benang yang pertama dan kedua ini dia langsung masuk ke sini oke kita lihat disini oke disini ada 3 lubang yang disini ya kita amatin disini ada 3 lubang oke cuma kita bisa menggunakan 2 macam aja disini dan disini kalau biar kalau misalnya terlalu rumit ini benang yang kedua ini bisa kalian taruh disini oke habis itu dia masuk ke sini oke kelihatan gak ya oke dia masuk ke bagian sini ini bisa kita lihat disini dengan kita memutar tuas bagian sini motornya ini ini kalian bisa melihat satu mekanisme yang ada disini oke ini ya oke nah oke jadi dia masuk pertama kesini kemudian masuk yang kedua disini oke oke masuk yang kedua ada disini oke jadi dari dua disini langsung masuk lubang ke dalam sini untuk part yang pertama ini part yang pertama ini kemudian masuk yang kedua ini disini habis itu dia masuk ke dua lubang yang ada disini ini ada warna merah dan warna hijau disini ada warna merah dan warna hijau oke kita lanjutin habis azan ya guys oke guys kita lanjutin ya oke kemudian kita harus perhatikan disini ada warna warna jalur disini pastikan merah disini adalah bendang yang sama dengan merah disini disini ada dua lubang disini ada tiga lubang kita cukup pakai dua untuk bagian yang sini dan kesininya ini cukup dua lubang setelah itu setelah dari sini ya jadi disini ada part 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 kemudian masuk ke lubang sini oke untuk lubang sini masuk dari sini oke turun ke bawah langsung masuk ke sini bagian bencepit sini oke kalau kita lihat disini benangnya ini cukup kita kita bisa tarik disini oke ini bisa kita lepas dan kita selipin disini oke kita selipin disini oke sampai dia menyelip oke sampai dia menyelip disini oke oke sampai seperti itu kemudian dia baru masuk ke dalam jarum oke kita lihat ya jarumnya oke seperti ini untuk jarumnya oke oke seperti ini kita lihat disini jarum dia masuk dari depan kemudian masuk ke belakang oke ya udah nanti ini kalian taruh disamping sana aja sisanya baru kemudian kita memikirkan untuk memasukkan benang yang ketiga ketiga dan keempat oke dia turun turun melalui lubang ini dua lubang ini kemudian turun kesini oke kalau kita amatin disini ini untuk jalur benangnya untuk yang pertama dan kedua kalian bisa amatin nanti kalau di kamera ini kayaknya agak kurang detail ya untuk yang benang ini oke kita lihat disini jalur yang ketiga atau benang yang ketiga dia masuk ke dalam sini disini ada lubang warna kuning ya jadi ada 4 warna disini ada 4 noda warna merah hijau untuk yang di atas dan yang di bawah disini adalah warna kuning dan hijau jadi ada 3 warna berarti oke ya untuk warna kuning disini turun kesini habis itu masuk dia kesini oke ya ini ada warna noda-noda kuning nya habis itu dia masuk kesini oke kemudian dia naik ya kemudian dia naik disini oke habis itu ditanamati oke oke yang bagian kuning sini dia ada masuk ke dalam satu kemudian dia naik ke sini oke bagian sini agak sedikit rumit ya silahkan diperhatiin dia masuk bagian sini keluar bagian sini kemudian masuk lagi bagian sini kemudian sisanya kita tarik ke sini oke kita tarik ke sini aja itu untuk yang ketiga selanjutnya untuk yang keempat sama ini ada node warna hijau disini masuk aja ke sini turun ke bawah sini oke ada warna hijau juga disini kemudian masuk ke sini oke ya setelah masuk ke sini kita bisa masuk ke sini disini ada warna node hijau juga oke kita masukin ke sini habis itu kita lihat ke sana oke disini ada node hijau lagi ya node hijau lagi masukin ke sini oke dan selanjutnya masuk ke belakang sana oke oke kelihatan ya node hijau nya ya nah untuk belakang sini kita harus lewat sini sorry kameranya goyang-goyang oke kita lihat disini oh sudah kelihatan ya oke oke nah bagian ini dia masuk dari belakang sini kemudian masuk ke depan sini kalau kita lihat disini ini ada benang oke benangnya disini nah dari sana tadi kita geser ya ininya kemudian kita buat lagi masuk ke dalam sini ke lubang ini kemudian ini selesai sebetulnya oke ya itu sudah selesai jadi seperti itu terus kemudian kita tutup aja semua ini kita kembaliin ini kita tekan kemudian untuk yang bagian sini sorry ini pelan-pelan ditahan gini karena dia akan otomatis kembali sini dan ini kita tutup ini kita tahan kita tahan dulu atasnya ini baru ini kita masukin oke ya dan udah udah kelihatan dan kita coba untuk angkat sepatunya udah bisa oke ya kurang lebih seperti itu untuk pemasangannya kita akan coba untuk nyalakan ya nyalakannya di sebelah sini oke dan ini kita pengarahnya kita balikkan ke sini oke untuk mesin servo dia udah bisa kita atur ya untuk kecepatan jahitnya kita bisa atur di sini misalnya ini seribu kita bisa turunin aja kalau misalnya kita masih mula-mula masih awal-awal kita coba untuk mengobres ini kita lipat aja ini bagian seperti ini oke ini untuk percobaan aja kemudian kita taruh di sini sorry ini satu tangan jadinya agak sedikit kurang sip ya kalian nanti oke seperti ini kemudian kita tekan sepatunya dia terangkat dan kita masukin oke udah seperti itu baru kita injek pedal yang ini oke kita jalanin dan kita coba lihat hasilnya ini di sini ada pemotong ini bisa dicantolin di sini kemudian ditarik dan kita lihat hasilnya seperti ini cakep biasanya oke hasilnya seperti ini cakep ya guys lumayan ini kalau misalnya warna benangnya itu tidak putih mungkin bisa lebih jelas lagi ah seperti ini hasilnya kurang lebih ya untuk warna merah dia cukup kelihatan ini untuk mesin operas 4 benang seperti itu kurang lebih tutorial dasarnya untuk pemasangan benangnya semoga video ini memberikan wawasan buat kalian memberikan manfaat buat kalian yang baru aja mampir atau nonton silahkan bantu channel ini buat lebih produktif lagi kita akan coba untuk besok untuk desain atau coba untuk menjalankan mesin bordir dari mulai desain sampai eksekusi di video sebelumnya juga udah cuma kita akan coba untuk bikin yang lebih rutin lagi silahkan kalian subscribe kalian like kalian share semoga video ini bermanfaat thank you cukup sekian video ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati